Seorang wanita 24 tahun ditemukan tak bernyawa di sebuah perkebunan sawit di Palembang, Sumatera Selatan. Korban diketahui sebagai seorang calon pendeta dan tinggal di gereja tak jauh dari lokasi penemuan jasadnya. Agusman dan Yanti, dua sepupu ini saling berpeluk menumpahkan kesedihan di depan ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Atas meninggalnya Melinda Wati Zidomi, gadis 24 tahun, seorang calon pendeta, kakak kandung Yanti. Melinda Wati Zidomi, gadis asal Nia Selatan ini, ditemukan tak bernyawa dengan luka tanda kekerasan di area perkebunan sawit PT PSM. Divisi 3 Blok 19 Dusun Sungai Baung, Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan, Senin Sore. Kuat dugaan, korban mengalami pelecehan seksual sebelum dibunuh. Saat itu korban tengah berjalan bersama seorang bocah sembilan tahun. Dari penuturan sang bocah, korban sempat dianiaya oleh dua lelaki dengan penutup wajah dan kemudian diseret ke perkebunan. Sang bocah sendiri pun tak luput dari penganiayaan oleh pelaku. Pengetah, ya? Iya. Dia tinggal di sana? Dia mana? Apa? Di sana tinggal sama siapa? Tinggal di Pastori, yang disediakan gereja dan temani sama anak sekolah minggu. Rencananya mau dibawa kemana nanti? Dibawa ke kampung. Kampung halaman. Itu akan melihat penyebab daripada meninggalnya. Apakah memang ada unsur kekerasan sebelum meninggal dunia atau mungkin ada hal-hal yang lain. Tadi yang dugaan sementara, yang persangkutan dilakukan dapat diperkuasa terlebih dahulu baru dibunuh. Melinda Wati Zidomi baru saja menyelesaikan sekolahnya. Di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ia selama ini mengabdi dan tinggal di Kereja Kristen Injil Indonesia, Jalan Urib Sumuharjo-Sekojo, Ilir Timur Dua Palembang. Dari dua tahun ikatan dinas, ia baru menjalaninya selama enam bulan. Dari Palembang, Sumatera Selatan. Firdaus, Ainyus, melaporkan.